Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Saya akan membuat Botok dari laron Laron ini Dibisikan dari Bulunya Sudah bersih, sudah disangrai Terus kita siapkan bumbunya Ini seperempat kelapa muda Yang sudah saya parut 2 tomat kecil Cabai rawit ini kira-kira 30 biji 4 siung bawang merah 1 siung bawang putih Dan Kencur Sekarang kita haluskan bumbunya Bumbunya kita blender saja Di blender Cabai Bumbu لي bawang putih Bumbu Sebuah bawang merah kencur terus kita kasih ini setengah sendok teh garam setengah sendok teh ketumbar bubuk dan 1.4 sendok teh bumbu penyedap bila suka sekarang kita kasih sedikit air saya akan saya akan membelender dulu bumbunya tomatnya kita iris-iris saja kecil-kecil ini supaya ada rasa kejut-kejutnya pakai tomat kecil terus kita campurkan bubuk tadi yang saya dendam lalu kita aduk kita aduk kita aduk kita coba dulu apabila kurang asin bisa tambah garam setelah bumbu rata kita masukkan kita masukkan loronnya kita aduk loron ini tinggi sekali protein dan rasanya enak kita memperlepaskan dan rasanya enak tidak hal-hal kita ada tetap bungkus dengan daun pisang ini larannya sudah matang jadi tinggal kukus sebentar aja soalnya sudah disangkai terima kasih setelah selesai kita potong ujungnya supaya rapi ini coba jadi 4 bungkus kita panaskan dantang untuk mengukus bodohnya setelah air sudah mendidih kita masukkan bodohnya kita kukus kira-kira 20 menit nanti kalau daunnya sudah berubah berarti sudah matang setelah 20 menit kita lihat ini daunnya sudah berubah berarti bodohnya sudah matang sekarang kita angkat kita angkat produknya sekarang kita coba rasanya gurih pedes asin enak sekali selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencabih okei Terima kasih.